Berawal dari hobi dan pengalaman kerja selama 10 tahun sebagai tukang potong rambut atau kapster, dua kakak beradik Yusuf Hustaman dan Aji Sanjaya lalu menirikan ANJ's Barbershop di negara bagian Maryland tak jauh dari ibu kota Washington DC tahun 2011 lalu. Kita dulunya sekolah juga, sekolah Barbershop di Silver Spring, Georgia Avenue. Kita sekolah di sana setahun, kita lulus, kerja dulu sama barbershop yang lain berapa tahun, 10 tahun. Sesudah itu kita buka barbershop sendiri, sampai sekarang barbershop masih buka Alhamdulillah. Dengan modal 80 ribu dolar atau setara dengan 1,1 miliar rupiah, Yusuf dan Aji membuka barbershop pertama mereka di kota California, Maryland yang beroperasi selama 6 hari seminggu. 5 tahun kemudian, mereka membuka cabang kedua di daerah La Plata, Maryland. Kita cari lagi barbershop yang kedua, Alhamdulillah baru berjalan 2 tahun. Para cabster yang bekerja di ANJ's Barbershop ini pun sudah dianggap seperti keluarga. Ini seperti sebuah keluarga yang besar di sini, jadi ini sangat selesai, Anda tahu, Anda benar-benar suka datang ke pekerjaan setiap hari. AJ dan Yusuf, mereka baik-baik saja untuk membiarkan kami membuat keluarga kita dulu, juga dengan pekerjaan kita, jadi ini mudah untuk bekerja di sini. ANJ's Barbershop melayani 50 hingga 100 pelanggan setiap harinya. Beberapa di antaranya sudah menjadi pelanggan setia. Tantangan dalam berbisnis pun kerap dihadapi oleh kakak beradik imigran ini. Namun, keduanya selalu saling mendukung dan berdiskusi tentang masa depan barbershop mereka. Kita malah saling support sama saudara itu, harusnya begitu. Tolong menolong kalau dia butuh ini, kalau ada beda pendapat, kita selesaikan dengan komunikasi. Dari La Plata, Maryland, Dewi Sulianti dan Ronan Zakaria, VOA.